Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan membuatkan video pemakaian jedia ke apa namanya ini ke sepupi mas ya ntar ke kalau ada Mio M3 kemudian apapun itu kalau misal ada ya motor yang aneh-aneh gitu ya pasti akan saya videokan oke kalau pakai MST sih biasa aslinya itu pemakaian MST sama jedia itu sama mas ya oke cara pemakaian jedia ke sepupi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Cukup ya mas? Enggak Oh kita ini bedalan ya Ring, ring, ring Ini karena ada ya, ojoknya ada sih Oke, pemasangannya, cara pemakaiannya cukup gampang ya dan simple Disini saya lepas soket DLC nya Scooby ya Kemudian saya cari yang namanya Honda Nah ini Honda ya Kemudian saya konekan Konekan ke sini, kemudian kontak on Ini kontaknya Kemudian kontak semen on kan Nah, oke ya Wah, tampilan ini Macem mana ya Oke ya, disini kan belum bahasa Indonesia ya Ini, ini saya Buka satu lagi Karena punya saya kemarin itu kan Stok saya itu kan habis mas ya Stok di saya jadiak itu habis Jadi punya saya itu dibeli Ya tak, tak beli, tak berikan ya Kita berikan long dibeli ya Atau kemana ya Oke Untuk soket original Tinggal pakai, tinggal pasang Soket lengkap Ya, pokoknya untuk semua jenis motor Bisa mas ya Oke Ini kan masih belum Bahasa Indonesia Jadi kita masuk di mana Nah, ketika belum bahasa Indonesia Kita masuk di setup ya Ini loh mas Ada huruf namanya setup ini Kita tekan OK Kemudian kita masuk di langguage ya Kita tekan OK lagi Kemudian kita masuk di Indonesia Ini ya, tekan OK Nah, sudah bahasa Indonesia mas ya Oke Oke, kemudian kita kembali Nah, ini sudah bahasa Nah, ini sudah bahasa Indonesia Oke, ini sudah bahasa Indonesia Kemudian kita masuk di diagnosa mas ya Ini kan kesekupi ke Honda Misalnya sampai di Honda Hasilnya pemakaiannya gampang Yang penting saya men Cari apa Soket DLC nya Yang mana Punya Honda Kemudian sampai input ke Honda Kalau cukup di sini Kalau jenis ESP mas ya Kalau jenis ESP Soket DLC nya itu Sebelahnya aki Ya Kalau jenis ESP Soket DLC nya Tapi kalau jenis Setah terkasar Itu seperti bit Spesie Spesie Kemudian apalagi ya Ya Sejenisnya itu Soket DLC nya itu ada Harus membuka ini dulu Ada di sebelah sini Bit FI ya Setah terkasar Kalau yang ESP Rata-rata itu Dipinggir aki mas ya Entah itu Motor Vario Bit ESP Cukup ISP Vario 125 Itu dekat aki Soket DLC nya Oke Kalau sudah Masuk Sini Menu Diagnosa Ya Kita masuk Diagnosa tekan Oke Ya Nah di sini ada pilihan Berbagai macam pilihan Tergantung kalau tidak ada soketnya Sama belikan soket ya Ini kita masuk Di jenis motor Honda Kok di Honda Fit BMW Oke Kemudian Kawasaki Nah ini Honda ya Ini Honda Oke Wah ini Koyoi tambah satu aplikasi ini Kemarin kayaknya nggak ada ini Kemarin Honda sebelah sini Sekarang sebelah sini Berarti yang terbaru ini Nambah aplikasi satu lagi Nanti aplikasi Apa namanya nggak tahu saya ya Oke Honda tekan OK Kemudian kita masuk di bahasa Indonesia Kita pilih jenis motor 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 ini adalah skupi Jadi kita masuk di skupi 110 ya Secara pemakaiannya Sangat gampang Tanpa loading-loading lama Mas ya Tanpa loading-loading lama Tinggal kita Membaca Kode kerusakan dulu Sejarahnya Apakah ada apa nggak Membaca kode kerusakan Nah motor ini normal-normal aja Nggak ada apa-apa Cok Ini kan buat contoh Samean aja ya Misal Sejarahnya Ada apa nggak Sejarah kerusakannya Disini Atau DTC Nah Wow ini pernah ini Ini 521 Sensor Sensor JKP Full server masalah Berarti Ya Ini mas ya Kalau cuma sejarahnya 52 Berarti motor ini kan dipakai Dipakai kan nggak ada Kendala apapun dipakai Berarti motor ini dulu pernah Di orangnya itu pernah Ada masalah Entah itu Kabel CKP nya itu terkupas Nempel bodi Kemudian motor mati Kemudian sama orangnya Dibawa ke bingkir Mungkin sudah dirapikan Tapi riwayatnya Belum dihapus ya Riwayatnya belum hapus Coba kita lihat Apakah benar apa salah Disini Kalau biasanya Di Dicancang atau Dianu Oh enggak Enggak Belum Belum di Belum diikat Kalau misal disini sudah diikat Berarti Pernah Sudah dibawa bingkir Tapi ini kan Belum diikat Berarti mungkin Belum ada penanganan Cuma Sejarahnya Atau riwayatnya 52 Sensor JKP Ya Sejarahnya aja Bukan kerusakannya Mas ya itu ya Kalau kerusakannya Misal Motor Ya Misal motor Mogok ya Motor Mogok ada kedipan mil Itu memang kerusakannya ya Tapi selagi motor Mogok Tidak ada kedipan mil Itu tidak ada kerusakan Ya Oke Berarti ini 52 ini cuma Sejarah kerusakannya aja Ya Mas ya Ini sejarah cuma sejarah Riwayat atau sejarah kerusakan Ntar kita hapus ya Kita es dulu Kita tekan es ini ya Es ini kembali Kembali Kemudian kita masuk ke Pembacaan Wah ini rupanya Tampilannya Josi Mas ya Oke Pembacaan Oke Nah Kalau disini Kan standarnya Bukaan TPS Ya Mas ya Kasih tahu Standarnya Bukaan TPS itu adalah 0,488 Misal disini ada 0,429 Seperti ini Atau kurang lebih 0,3 sekian sekian Atau 0,5 sekian sekian Motor belum dioper Gak usah diraukan Gak usah disetandarkan Di 0,488 ya Saya tegaskan Untuk kawan-kawan Standarnya Bukaan TPS Ini adalah 0,488 Misal dari motornya ini Tidak ada kendala Tapi Disini Bukaannya ada 0,429 Gak usah digeser Ke 0,488 Karena setiap motor Itu berbeda Mas ya Saya Peringatkan Karena setiap motor Bukaan TPS nya Itu berbeda Sampai cek sendiri Jika Sampai dapat motor bit Itu sampai cek Bukaan Standarnya dari dealer berapa Kemudian motor sekupi Motor vario Motor apapun itu Itu jelas Berbeda-beda Gak sama Mas Ada yang 0,3 Ada yang 0,488 Ada yang 0,429 Ada yang 0,529 Jadi setiap motor Bukaan TPS nya Itu berbeda Oke ya Gak sama Oke Jadi Pemakaiannya juga gini Misal saya mau geser TPS Sampai geser Tapi kalau Menurut saya motor ini Tidak ada kendala Ya Gak usah geser-geser TPS Mas ya Karena setiap Apa namanya Setiap ini loh Setiap motor itu Bawaannya Bukaan TPS nya itu sendiri-sendiri Misal kita Ini misal kita hidupkan motornya Ya Ini RPM nya ada seberapa Kita cek RPM nya 1,800 Ini terlalu besar Biasanya kecil sendiri ini Nah ini Kecil sendiri ya 1,300 Gak masalah Wesh Biasanya sampe buat 1,500 Tapi kalau sampe buat 1,500 Bentar Saat Hidupkan motor Itu pasti akan 1,900 Sampai 2,000 RPM nya Tapi kalau Langsam nya enak begini Ini langsam nya udah cukup Seharusnya 1,400 ya 1,300 1,400 Langsam enak Kemudian durasi injektor disini ya Nah Perlu sampe ketahui Injektor Jika disini ada Saat stansioner ada 3,3 sekian Sekian MS Berarti injektor itu terlalu boros mas ya Terlalu boros Saat stansioner ini 2,3 sekian itu Mantap ya Nah Misal kayak gini loh ya Misal 3,3 sekian MS Ya Terbaca disini saat stansioner Maka namanya injektor boros Saya pernah dapat gitu Cuma saya ganti injektor nya saja sudah sembuh mas ya Sudah sembuh Motor kalau Gak salah motor Versa Saya Orangnya datang Katanya Motor nya boros Langsung tak cek Injektor nya ini MS MS nya ini 3,3 sekian sekian Kemudian saya ganti injektor langsung Berubah menjadi 2,3 sekian Yang artinya Orangnya tidak Ada kabar Yang artinya motor nya sudah sembuh Karena itu teman saya ya Katanya Gak boros lagi Oke Oke Untuk pemakaian seperti ini Jadi ya Oke Nah Misal saya main menemui di apa lagi ya Mode ketinggian Altitude Mode ketinggian Oke Game on Altitude Altitude normal AFR Oke Kalau saya sih mas ya Saya gak terlalu membaca Membaca Kayak gini Karena apa Karena setiap penanganan itu Saya itu semua manual Gak ada pakai alat canggih Jujur Wih Secanggih apapun Alat samaian Semahal apapun alat samaian Saya pastikan sama pengerjaan itu Gak 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 bisa Di Apa Dibantu oleh ini Maksudnya Kalau ini kan Cuma ngecek data ya Yang pertama Cuma ngecek data-data Wah Putaran mesin berapa Kemudian temperatur mesin Berapa ini Saat mesin dingin ini Saat mesin panas berapa Ya Kalau temperatur mesin Ini mencapai 51 Apakah AFR udah jalan Kita cek 51 derajat AFR Masih di angka 14,67 Masih Full tramnya Nah ini berjalan ya Sudah jalan Full tram AMR full tram udah berjalan Kalau mesin Minimal 50 ke atas Derajat ya Jadi Oke Kemudian waktu pengapian gak Terlalu saya baca Tegangan lagi gak Selalu saya baca Temperatur mesin gak Terlalu saya baca Bukaan gas gak Ya Kalau bukaan gas sih Ya Cuma ini aja Saya kalau Alat canggih Seperti ini Cuma ngecek kayak Bukaan gas Kemudian Putaran mesin Kemudian Apalagi Disini Pompa BPM Gak terlalu saya lihat Standar samping On off disini Biasanya saya lihat ya Tinggian gak Kemudian saya Reset Pakai alat ini Membaca Sejarah kerusakan Cuma itu aja Kalau kita Mengedepankan Scanner canggih Yang cuma kita Harus Belajar Membaca data-data Maka ketika kita Mendapatkan Motor yang mogok Yang kita lupakan adalah Cek pengapian Cek kompresi Dan cek BBM Itu sering kita Lupakan Kalau di motor Injeksi seperti ini Kalau kita pakai alat canggih Saya yakin Ya Yang saya lupakan adalah Kompresi Cek kompresi Cek Pengapian Dan cek Semburan injektor Saya yakin itu ya Daripada Semen Fokus Terlalu fokus di Alat canggih Yang kak Popo Semen beli alat canggih Tapi Harganya yang murah Seperti ini mas ya Harganya yang murah Seperti ini Nah Semen beli alat canggih Kak Popo Harganya yang murah Tapi Buat semua jenis motor injeksi Universal Harganya murah Kalau beli di saya Tak kasih sarung Tak kasih sarung Sarung pembungkus ya Tapi saya itu Sebenarnya Kalau Mendapatkan motor mogok Motor trobel Itu bukan dari Scanner canggih Tapi Cucur dari scanner saya Yang ini mas Ya Yang manual ini Sangat membantu Entah itu Apapun kendalanya Entah Semen mau ngecek Pulser motor karbo Motor injeksi Semua bisa Wish Reset Apapun Nah Jika Semen menemui kendala Kayak gini mas ya Tak Videokan sih ya Tak Videokan Jika Semen Jika Semen mendapatkan motor Apa Buat Scanner tiba-tiba Ini gak bisa Nyala ya Saat kontak on Nah Saat kontak on kan Ini nyala Biasanya kalau Ada teman-teman yang tiba-tiba blank Gak bisa nyala Caranya gini mas Semen harus mempunyai Scanner manual Ya Jujur saya mas Harus mempunyai Scanner manual Jadi Semen cek dulu Ya Apakah kabelnya mulai dari ECU sampai ke Soket DLC ini aman Dengan cara gini mas Ya Inputkan Alat dari mas Agus ya Atau menutup motif Kemudian Semen Tancapkan ini ke Soket DLC Ini fungsinya banyak loh mas ya Tandani Semen fungsinya banyak Ini gak usah ke aki ya Gak usah di inputkan ke aki Ini Kalau mau ngecek kayak Reset kayak anu Gak usah di inputkan ke aki ya Contohnya gini Nah Di inputkan ke aki boleh gak di inputkan ke aki Juga boleh ya Tuh Gak di inputkan ke aki Jika Semen menemui kayak Jediak atau Scanner manapun Tiba-tiba Semen kontak on Kok Layarnya ini mati Gitu ya Misal layarnya ini mati Apakah dari Gediak ini Apakah dari Scanner canggih ini Atau dari Soket DLC nya Mulai dari Soket DLC Sampai ke ECM itu Apakah Ada putus Ya Itu ya Caranya gini Caranya Ini Ini Tombol reset ini Jangan ditekan on dulu ya Tombol reset ini Jangan ditekan on dulu Kemudian Semen kotak on Kalau disini Kalau disini nyala Mulai dari ECU sampai ke Soket DLC Ini Ini Nyambung Nah ini kan nyala Ini kan nyala Jadi mulai dari ECU sampai ke Soket DLC Ini kabelnya aman-aman saja Nyambung Bisa buat reset Buat Cek alat canggih Apapun itu ya Tapi jika Disini Semen kontak on Disini mati Maka otomatis kabelnya Ada yang putus Semen pakai alat canggih Ini tidak akan nyala ya Oke Ini tadi kan Kita cek Apa Sejarah kerusakannya kan 52 Kalau Kita pakai Ini kan muncul 52 Ada tulisannya Tapi kalau Kita pakai scanner manual Itu munculnya Itu dengan kode Saya praktekkan ya Tekan Tombol reset di atas Biarkan Kemudian kita baca Kita kontak on ya Kita baca Riwayat sejarah kerusakannya apa Nanti Satu Dua Tiga Empat Lima Kemudian Satu Dua Lima lambat Dua cepat Yaitu 52 Itu adalah sensor ckp Nah Jika kita memakai alat canggih Bener Harganya pun Ya lumayan murah loh Pakai alat canggih kan muncul 52 ckp Bener Tapi harganya kan Jutaan ya Tapi kalau kita pakai alat ini Munculnya itu kode Kita membaca Uang regannya Rp425.000 Kok ada yang lu Tinggal baca Enak tinggal baca Enak yuk Kalau tinggal baca Enak yuk Samen beli ini Ini harganya yang terbaru Rp2.650.000 Sudah full socket Socket original Saya kasih sarung Ini mas Kalau beli di saya Bees Intinya saya Berbagi pengalaman Itu sambil Menentu Apa Mencarikan alat-alat yang bagus Buat kawan-kawan Alat-alat yang murah Tapi kualitasnya itu Luar biasa gitu ya Kalau saya Kasih simen MST Bener MST Kualitasnya bagus Harganya Tinggi ya Kalau MST Multifungsi itu Harganya sekitar Yang universal Sekitar 9 Juta Ya 9 Juta Tapi kalau ini Kita 3 juta aja Itu perbedaannya Sama MST itu berapa juta Misal ini harga 3 juta MST 9 juta Berarti selisih 6 juta Nah 6 juta Kita belikan Seperpat atau apa stok-stok bingkil Oke Dan juga skandal manual Samen wajib memiliki karena apa Perpanduan mulai pengecekan Pengecekan samen Kalau saya membimbing samen Misal saya membimbing samen wa saya Samen gak mempunyai alat ini Aku kan kalau membimbing itu Butuh yang akurat mas ya Butuh yang akurat Mana yang harus cek Nah tapi samen kalau gak punya scanner manual Gak punya avo Gak punya tas pen Tapi cukup scanner manual aja gak cukup Samen gak punya ini saya membimbing samen Saya juga butuh mas Kalau samen mau saya bimbing Samen harus memiliki scanner manual Biar saya gampang membimbing samen Jika samen gak punya scanner seperti ini Saya membimbing samen Ya sama saja Saya ini butuh Kemudian disuruh membimbing samen Gitu kan gak ada alat Jadi butuh gitu ya Oke Oke Kalau samen mau apa Kirim-kirim Banyak mas ya Ini ready Kemarin habis punya saya Sampai dibeli Temen saya juga ya Sepilno Gini Sampai alat Oke Ini sematol ya Sematol belum saya pakai Masih belum ada Apa Orang yang Mau ganti Apa namanya Daftar ident Nomor IT Itu loh Sematol Kalau temen-temen Misal ada yang Remotnya hilang Samen kirim ke alamat saya Ntar saya kasih Samen WA Saya aja ya Biar saya ada kerjaan Untuk Smartcape Ini ya Remot hilang Samen kirim ke alamat Nungutu Muti Biar ntar saya service Nah ini Jediak Ini yang baru saya buka Kemudian disini Satu kardus Ini Jediak Ini mas Ini namanya Jediak Namanya Jediak Ini satu kardus Mas Terus mas Tenang aja mas Ini Jediak 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 Mas Jediak Oke Oke Siap Bos Siap Bos Siap Oke 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 Untuk Kawan-kawan Misal mau beli Jediak Monggo Ke saya Bisa WA saya Misal Teman-teman Ada yang Kunci Keyless nya hilang Bisa dikirim ke alamat saya Ntar samen WA ya Nomor WA Saya taruh di Deskirisi saya Untuk Melanjutkan Konfirmasi Misal Samen Kehilangan remote Keyless Jenis Keyless Bisa saya bantu mas ya Hitung-hitung Samen Kasih kerjaan Buat saya gitu loh ya Karena aku Kalau di Malang sini Orang sini Ini pahit-pahit mas ya Oke Oke Saya akhiri Sampai disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Joss Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh